Pukulan Hitam Jilid 5 Mayat Iblis Ernah apa kau dengan Wichojiu orang tua berambut panjang mengulang pertanyaan? Tianhang marah sekali karena nama gurunya dipanggil dengan ada muak. Tetapi karena dalam keadaan tertutup, ia tak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya mendengus geram. Apakah murid si Wichojiu orang tua berambut panjang menegas dengan wajah agak berubah? Harap kasungkan sedikit kepada guruku teriak Tianhang. Dengan sendirinya permintaan itu mengandung jawaban kepada siorang tua. Sekonyong-konyong orang tua itu mengangkat tangan dan menampar ke udara. Penaga tamparannya telah membuat tubuh Tianhang mencelak beberapa meter ke belakang. Biluk, ia terjatuh dengan metu berkunang-kunang. Masih ia tak dapat berkutik. Kalau berani, ayo bukalah jalan darahku. Kita bertempur sampai 300 jurus. Meskipun kalah, tetapi aku puas mati Tianhang menantang. Orang tua berambut panjang mengeram terhadap manusia yang tak kenal budi. Perlu apa harus pakai kerek-kerek satria? Kau maki aku manusia tak kenal budi? Kepada siapa aku berhutang budi? Tuduhan itu benar-benar. Kelewat pantas, bukan? Pemuda semacam kau yang mengandalkan ilmu pukulan hitam suka memperkosa wanita dan membunuh rakyat, siapapun berhak membunuhmu dan perat seorang tua aneh. Bukan main marah Tianhang mendengar makian serupa itu, teriaknya, jangan menghina orang sekehendak hatimu karenakah seorang tokoh angkatan tua. Orang tua itu terkesiap, tegurnya, hektometer, tahukah kau siapa aku ini? Aku tak peduli siapa kau teriak Tianhang. Ho, makanya kau berani bersikap congkak karena tak tahu aku ini siapa. Apa gunanya tahu dirimu? Jika kenal siapa diriku, kau tentu rela menerima hukuman, kata seorang aneh. Tiba-tiba ia bertanya dengan nada agak ramah, Eh, kau murid Wicho Jiu yang keberapa? Apa perlu kejawab pertanyaanmu itu Tianhang mendengus dingin? Menilik umurmu yang begitu muda, kau tentu bukan si Tiatatbu. Dengan begitu kau tentu murid yang kedua atau ketiga kata seorang tua. Aku murid satu-satunya dari guruku teriak Tianhang. Tidak. Wicho Jiu mempunyai tiga anak murid. Hektometer, mereka bertiga murid murtad dan telah diusir oleh guruku. Selain Tiatatbu, yang dua telah dibunuh guru. Sekarang akulah muridnya yang tunggal, salahkah keterangan ini? Apa? Wicho Jiu menerima murid baru lagi orang tua itu berseru kaget. Dengan terheran-heran Tianhang berbangkit. Oh, aku telah salah sangka kepadamu, kata orang tua aneh agak menyesal. Tianhang tegak dengan angkuh. Matanya masih mendendam permusuhan kepada siorang tua. Kau tahu aku ini siapa siorang tua delik mata. Tianhang tak mau menyaut. Mayat iblis, pernahkah gurumu menyebut-nyebut nama itu seru siorang tua pula? Kejut Tianhang bukan kepalang. Serentak ia jatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua berambut panjang itu, Supeh, maafkan kehilafanku. Kiranya orang tua yang bergetar mayat hidup itu adalah kakak seperguruan dari Wicho Jiu si mala'a katel maut. Berpuluh tahun yang lalu, dunia persilatan golongan hitam maupun putih rontok nyalinya karena ilmu pukulan satu jurus dari mayat iblis, Menyapu semua jago-jago sakti. Sekali pukul, lawan tentu wancur. Mayat iblis tersenyum, tidak tahu tidak salah. Dahulu gurumu kecewa menerima ketiga murid murtad itu. Sungguh tak terduga dalam hari-hari terakhir ia beruntung mendapatkan seorang murid baik seperti kau. Ia tentu terhibur. Lebih jauh mayat iblis menanyakan perihal keadaan mala'a katel maut yang terakhir ini. Dengan terus terang Cian Hang menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Yang membuat suhu berduka ialah karena kitab pukulan hitam di bawah lari tia tatbu, Cian Hang mengakhiri keterangannya. Mayat iblis menghela nafas, Daulu kakek gurumu telah membagikan tiga kitab ajaib kepada kami bertiga Suheng, Sute dan Sumui. Sayang aku dan Sute tak dapat menjaga kitab itu dengan baik. Oh, jadi aku mempunyai seorang sukoh Cian Hang terkejut. Sukoh artinya bibiguru. Mayat iblis mengangguk. Keningnya agak mengerut tetapi tak mengatakan apa-apa. Mengapa suhu tak pernah mengatakan hal itu tanya Cian Hang? Mayat iblis seperti berkata seorang diri, sudah tentu Sute dapat melupakannya. Tiba-tiba ia menyahut pertanyaan Cian Hang, sukohmu digelari orang sebagai kuibu. Cian Hang hendak buka suara tetapi dicegah mayat iblis, dan kau pun sebaiknya melupakan bibigurumu itu. Anggaplah seperti tak pernah adanya. Melihat kerut wajah mayat iblis, tak beranilah Cian Hang berbanyak tanya. Hanya dalam hati ia heran mengapa suhu dan supehnya begitu benci kepada sukohnya. Apakah kau suka menerima sejurus pelajaran dari supehmu ini tiba-tiba mayat iblis bertanya. Sudah tentu aku tak berani menampik budi kebaikan supeh serintak Cian Hang menyaut. Mayat iblis menghela nafas, ah, tetapi kau harus bersedia melakukan sebuah permintaanku. Sahut Cian Hang dengan tegas, sekalipun supeh tak memberi pelajaran, tetapi aku tetap akan melakukan perintah supeh. Ah, tetapi tak mudah. Sekalipan terjun ke lautan api, tak nanti aku menolak benar-benar hatiku legah mempunyai seorang murid. Keponakan seperti kau, mayat iblis memuji. Katanya pula. Beberapa tahun yang lalu orang itu telah kuberinya setengah jurus ilmu pukulan sakti. Hanya setengah jurus Cian Hang menegas. Ya, memang baru setengah jurus namun dalam waktu tiga tahun sejak ia keluar ke dunia persilatan, ia sudah diagungkan orang sebagai pepukulan nomor satu di dunia. Ah, hanya setengah jurus dan sudah menjagoi dunia persilatan. Betapa hebatnya kalau orang memiliki sampai satu jurus penuh. Seharusnya orang itu ingat budi supeh. Tidak sama sekali mayat iblis menggeram, bukan saja tak ingat budi pun menodai nama gurunya. Dengan mengandalkan ilmu kesaktian yang dimilikinya itu ia malang melintang melakukan kejahatan di dunia persilatan. Banyak orang-orang gagah yang berbudi menjadi korban keganasannya. Benar-benar manusia keji seru Cian Hang. Oleh karena itu dia harus kulenyapkan membunuhnya seru Cian Hang. Ya, dengan sejurus pukulan sakti sahut mayat iblis. Pukulan sakti bagaimana? Cian Hang menegas. Pukulan itu disebut Aji Pelebur Bumi Langit, Gui Tian Kuante. Dia hanya kuajarkan setengah jurus. Sekarang akan ku berimu seluruh jurus. Cian Hang kejut-kejut girang. Segera ia mengaturkan terima kasih. Lebih dulu mayat iblis memberinya hafalan-hafalan secara lisan. Setengah jam saja Cian Hang sudah dapat menghafalkan nama dan gerakan pukulan itu secara lisan. Sekarang mulai gerakan, kata mayat iblis. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dijulurkan lurus ke muka. Tampaknya biasa saja, tak ada yang mengherankan. Eh, mengapa begitu sederhana saja, batin Cian Hang? Tiba-tiba gerakan mayat iblis itu menimbulkan suara gemeruh laksana kilat menyambar-nyambar. Dan tangannya berubah menjadi puluhan tangan yang sekaligus menyerang sembilan jalan darah maut di tubuh manusia. Dasyatnya bagai gelombang tujuh samudera mendampar. Tak dapat dihentikan, tak dapat ditahan lagi. Ilmu pukulan pelebur bumi langit itu benar-benar tak memberi kesempatan lawan untuk menghindar lagi. Diam-diam Cian Hang tak habis kagumnya. Ayo, sekarang tirukanlah perintah mayat iblis. Cian Hang menurut. Pertama kali bergerak memang tenaganya tak sedasyat paman gurunya. Tetapi gerakannya sudah memadai. Ia terpaksa tinggal di makam itu sampai beberapa hari. Pada hari ketiga ia sudah dapat menjalankan jurus pukulan pelebur bumi langit itu dengan bagus. Yang kurang hanya kesempurnaannya. Setelah keluar dari makam ini, jangan lupa akan tugasmu pesan mayat iblis. Dengan khidmat Cian Hang mengaturkan terima kasih dan bersumpah akan melaksanakan perintah paman gurunya. Begitulah atas petunjuk mayat iblis, cepat sekali Cian Hang sudah dapat keluar dari makam rahasia itu. Selama tiga hari mencurahkan seluruh pikiran dan perhatiannya mempelajari pukulan sejurus yang sakti itu, Cian Hang tak mempunyai waktu untuk memikirkan lain-lain urusan lagi. Tetapi setelah berada di luar makam, kembali benaknya terselimuk berbagai pertanyaan yang belum dapat diketahui. Apakah tujuan mamahnya meminta kitab kuning dari mayat iblis? Apa gunanya kitab kuning itu? Siapakah Toan Bocco itu? Mengapa orang itu bersama-sama dengan ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengeram di benaknya. Nanti setelah ia pulang ke gunung, barulah kesemuanya itu dapat terpecahkan. Ya, ia harus lekas-lekas pulang mendapatkan mamahnya. Begitu mengambil putusan, Cian Hang pun segera lari secepatnya. Tetapi baru ia gerakan tubuh, belasan sosok bayangan melesat menghadang di mukanya, Cian Hang tertegun. Seru pemimpin kawanan penghadang itu, Hai, budak! Bukankah kau baru keluar dari makam itu? Benar sahut Cian Hang? Orang itu tertawa mengekeh, kau adalah orang pertama yang dapat keluar masih hidup dari makam itu. Ia berhenti sebentar lalu ulurkan tangannya, berikan kitab itu kepadaku. Kitab? Kitab apa seru Cian Hang? Budak, jangan pura-pura berlagak pailon. Sebenarnya saat itu Cian Hang sudah mengerti apa yang dimaksud oleh orang, namun sengaja ia mengejek, kitab? Oh, tak mudah mendapatkan kitab itu, kawan. Mengapa tak mudah? Keluarkan dan berikan kitab itu padaku Cian Hang masukkan tangannya kanan ke dalam baju, serunya. Ambilah. Orang itu tak menyadari apa yang dibalik ucapan Cian Hang. Segera ia maju menghampiri. Sekonyong-konyong Cian Hang ulurkan tangannya kanan tadi dan didorongkan lurus ke muka. Karena tak berjaga, orang itu pun terlempar sampai 4-5 tombak jauhnya, bumi ia terbanting di tanah. Kawan-kawannya lari. Menghampiri dan mengangkatnya bangun. Hai, kamu murid siapa teriak Cian Hang? Melihat sekali pukul saja pemimpin rombongan jatuh tersungkur, kini mereka tak berani memandang rendah pada Cian Hang. Kau tanyakan pemimpin kami sahut salah seorang. Ya, siapa? Suhe Moong. Mendengar itu marahlah Cian Hang, Ho, jadi kalian ini anak buah Suhe Moong. Jangan harap kalian mendapat ampun. Jika kau tetap tak mau menyerahkan kitab itu. Mau meminta kitab dengus Cian Hang, ambillah ke Istana Raja Akhirat. Desa punya kawanan anak buah Suhe Moong itu dengan berapi-api, serunya, majulah kalian semua agar menghemat tempoku. Congkak benar kau, budak seru orang itu, kemudian ia mengajak kawan-kawannya, saudara-saudara, kita hajar budak sombong itu. Belasan anak buah Suhe Moong serempak loncat menerjang Cian Hang. Melihat itu timbulah pikiran Cian Hang untuk mencobakan kesaktian pukulan pelebur bumi langit. Sekonyong-konyong ia berteriak keras, tangan kanan dilempangkan ke muka dan berhamburanlah peluhan pukulan melanda mereka. Jerit pekikan memekak telinga, darah bercampur keratan daging berhamburan. Dari belasan orang yang maju mengeroyok Cian Hang itu hanya satu yang agak jauh di belakang yang menderita luka ringan. Yang lain-lain merintih-rintih kesakitan. Lekas enyah bentak Cian Hang. Kawanan anak buah Suhe Moong seperti anjing mengepit ekor, segera memondong pemimpinnya yang terluka tadi, melarikan diri. Kawanan anjing itu tentu akan kuhancurkan satu demi satu dengus Cian Hang. Ah, Chuan sungguh ganas tiba-tiba dari arah belakang terdengar orang menggumam. Cian Hang terkejut dan cepat berputar diri. Kiranya pada jarak tahun 2020-an tombak, tampak seorang berpakaian warna kebuah memakai kain kerudung muka. Hektometer, cara momen menyelubungi muka, tentulah bukan orang baik-baik, dan perat Cian Hang. Orang itu tertawa gelak-gelak, orang baik-baik. Apakah tandanya? Siapa kau bentak Cian Hang? Orang berpakaian kebuah itu lepaskan tertawa memanjang. Nadanya nyaring berpengaruh. Mengunjukkan bahwa ia memiliki tenaga dalam yang tinggi. Kita tak kenal-mengenal, mengapa kita harus bermusuhan? Cukup asal kau tahu aku dan aku tahu kau, sudahlah. Nama hanya suatu tanda pengenal saja. Hari ini aku dapat bernama Lisem dan besok dapat bergantilisi. Terhadap ocehan orang yang sedemikian anehnya itu, tak dapat seketika Cian Hang memberi sanggahan. Selang beberapa jenak kemudian baru ia dapat berkata, kau kawan atau lawan? Bukan kawan bukan lawan, seperti kawan seperti lawan. Kawan atau lawan, hanya tergantung dari anggapan saudara sendiri. Sekarang begini, tetapi belum tentu kelakpun begini, sahut orang itu dengan kata-kata kiasan yang sukar dirabah maksudnya. Cian Hang tertawa hambar, tetapi sekurang-kurangnya kau harus menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Orang baju kebuah itu gelengkan kepala. Apa perlunya? Perhatikanlah kain kebuah yang menjadi kerudung mukaku ini. Anggaplah itu sebagai wajahku. Orang dapat mengandung hal-hal yang sukar diutarakan, begitu pun aku. Ku percaya kau tentu takkan memaksa hal-hal yang tak ingin ku katakan. Sebagaimana juga kau pun tak ingin orang memaksa kau mengatakan hal yang tak ingin kau katakan. Terhadap kata-kata yang sukar dimengerti dari orang itu, Cian Hang tak dapat berbuat suatu apa. Hanya ia mendapat kesan bahwa orang berbaju kebuah itu tentulah bukan orang sembarangan. Serentak ia berjaga-jaga dan tak mau melayani lebih lanjut. Berkumpul bagi tebaran mega, berpisahlah juga mengikuti hembusan. Maaf, aku mohon diri, katanya Seraya memberi hormat. Sekali loncat ia sudah melesat 7-8 tombak jauhnya. Tungga dulu, saudara tiba-tiba orang berbaju kebuah itu berseru. Apa Cian Hang terpaksa hentikan langkah? Ijinkan aku bertanya sepatah kata kepadamu kata orang itu dengan penuh rahasia. Silahkan. Apakah saudara kenal akan seorang tokoh persilatan yang bernama Weichou Jiyu? Mendengar pertanyaan itu Cian Hang terkesiap. Ia anggap tentu ada sesuatu pada orang itu. Ia maju menghampiri dan berseru, itulah guruku. Kini giliran siorang berbaju kebuah yang terkesiap. Oh, kau lah yang bernama Kaur Cian Hang. Benar, apa ada kabar dari guruku? Ah, orang itu menghela nafas panjang. Helaan nafas itu bagaikan sebuah palu goda menimpa kepala Cian Hang. Ia seperti mendapat firasat kurang baik. Bagaimana dengan suhu ku tegurnya? Meninggal, seru orang itu dengan nada lemah. Bagaikan mendengar halilintar memekik di tengah hari bolong, kepala Cian Hang seraya berputar. Seperti orang kalap ia segera melesat mencengkeram tangan orang itu, apakah tamu? Gurumu telah meninggal bagaimana meninggalnya? Mati di tangan senjata rahasia orang senjata rahasia. Senjata rahasia siapa? Turut pemeriksaan kutubuhnya tertancap sebatang piaw hitam. Tangkai piaw itu terukir dua buah huruf kui piaw, piaw hantu. Mungkin piaw itulah yang mencabut nyawanya. Bagaimana kau dapat mengetahui? Tanya Cian Hang. Secara kebetulan saja aku lewat dan mengetahui peristiwa itu, siapakah pemilik piaw hantu itu? Tanya Cian Hang pula. Ini, ini, orang baju kelabu itu tersekat-sekat. Bilanglah Cian Hang deliki mata. Hal ini tak berani ku katakan, orang berbaju kelabu sengaja merabah dadanya. Ujarnya lebih lanjut, dia adalah seorang durjana ganas. Ku khawatir begitu ku katakan, dadaku akan tertancap piaw hitam itu. Hektometer, kiranya kau seorang persilatan penakut. Orang itu tertawa menyeringai, mungkin tidak demikian. Hanya karena untuk menjaga diri dari kemungkinan yang tak diharapkan. Jika ku haruskan kau mengatakan hal itu, orang itu terkesiap, ah, sungguh tak berarti kalau kau hendak menggunakan paksaan kepadaku. Cian Hang mendengus dingin, demi membalaskan sakit hati guruku, terpaksa aku harus bertindak demikian, ia menyelinap ke muka. Orang itu meloncat mundur. Pedang sambar nyawa. Kui piau adalah senjata rahasia yang diketahui oleh semua orang persilatan. Asal kau menanyakan pada setiap orang persilatan tentu akan tahu. Mengapa kau hendak memaksa aku sehingga merusak hubungan kita? Mengingat bahwa orang itu telah memberi jasa memberitakan peristiwa itu, Cian Hang tak mau keliwat mendesaknya. Dan orang itu pun segera pergi. Kini tertinggal Cian Hang seorang diri. Dia tegak termenung-menung. Air matanya bercucuran. Ia tak nyana bahwa setelah berpisah hanya beberapa hari saja, gurunya telah binasa di bawah piau hitam. Kui piau Cian Hang menggertakan geraham. Menilik gerakan orang berbaju kebuah itu, tentulah memiliki kepandaian tinggi. Tetapi toh dia gentar juga untuk mengatakan nama pemilik piau itu. Jelaslah sudah bahwa pemilik piau itu tentu seorang momo yang hebat. Cian Hang segera tinggalkan kuburan itu. Ia memutuskan untuk pulang menemui ibunya. Setelah menempuh perjalanan sehari semalam, akhirnya tibalah ia digoha tempat suhunya. Begitu diburu nafsunya sehingga ingin sekali ia segera terbang ke dalam goha. Ia faham keadaan tempat itu. Setelah memiluk sebuah tikungan segera ia berteriak, suhu. Yang terdengar hanya jawaban dari suaranya sendiri sebagai kumandang yang terpantul. Dan begitu tiba di goha segera hidungnya ditampar oleh bau yang busuk. Dan ketika memandang ke dalam goha, hampir saja ia pingsan, malah ekat lemaut Ui Cojiu menggeletak dalam genangan darah. Mungkin karena sudah beberapa hari, mayatnya pun membusuk. Cian Hang menangis gerung-gerung. Suaranya menggetarkan dinding karang. Tiba-tiba ia berbangkit, menyapu air mata dan merabah dada gurunya. Dicabutnya sebilah belati pendek yang berkilat-kilat tajam. Panjangnya hanya tiga dim. Ketika darah yang lumur belati itu dipesutnya, tampak tiga buah huruf pedang sambar nyawa atau tuihun kiam. Cian Hang terlongong-longong sambil mengingau, pedang sambar nyawa, pedang sambar nyawa. Piaw hantu. Jelas bahwa senjata pembunuh suhunya itu sebatang belati tetapi mengapa siorang baju kebuah mengatakan sebuah piaw, pasar. Pedang sambar nyawa dan piaw hantu. Suhunya terbunuh pedang sambar nyawa atau piaw hantu. Andai kata pemberitaan siorang baju kebuah itu palsu, apakah maksudnya ia membuat laporan palsu itu? Bukankah ia tak kenal dengan orang itu? Apa perlunya orang itu membohongnya? Tetapi apabila orang itu memberi laporan benar, mengapa yang tertanam di dada suhunya pedang sambar nyawa dan bukan piaw hantu? Cian Hang benar-benar bingung memikirkan. Sekonyong-konyong terdengar lengking tertawa nyaring dan ketika Cian Hang berputar tubuh, ah darah baju putih yang buta. Matanya itu sudah tegak di hadapannya. Ya, darah buta yang diberinya nama sebagai giyokloset. Cian Hang terkejut. Walaupun matanya buta tetapi rupanya darah itu seperti dapat melihat apa yang terjadi di sekelilingnya situ. Ia menghela nafas rawan, ah, tak kira dia sudah mati, sayang, sayang. Walaupun mulut menyatakan sayang, tetapi nadanya tawar-tawar saja. Seolah-olah tak menyesal atas silang nyawa seseorang. Cian Hang masih mendendam karena derita yang diperolehnya dari pukulan Bian Kut Hang si Dara. Adalah karena pukulan itu hingga ia sampai menderita siksan di lembah Ye U Lengkoh. Bukan urusanmu, enyahlah bentaknya. Darah itu terkesiap. Tiba-tiba ia tertawa hambar. Cian Hang melengos untuk menghindari tertawa si Dara. Sudah tentu kematiannya ada hubungannya denganku, seru si Dara. Apa hubungannya? Aku kehilangan seorang lawan bertempur. Lama sudah aku tiba di daerah Tiong Goan, tetapi belum juga aku bertemu dengan seorang lawan yang setanding. Benar-benar aku kecewa. Kau mengoceh tak karuan Cian Hang menyentilnya. Sahut si Dara dengan ada manja, aku bersikap baik kepadamu, tetapi kebalikannya kau sebengis itu sikapmu kepadaku. Ia menghela nafas rawan, katanya dengan suara terseduh, ah, hati lelaki memang sekeras besi. Sebenarnya muak sudah Cian Hang mendengar ocehan tak karuan dari si Dara. Tetapi sedu seden darah itu mengacaukan pikiran Cian Hang. Melihat naga-naganya, gelaranku giyokloset harus dicarikan tanding lagi. Karilah kalau kau merasa paling sakti sendiri, seru Cian Hang sengit, itu si pemilik neraka 19 lapis. Pemilik neraka 19 lapis. Tentu saja aku mampu agar jangan mensiasiakan jerih payahmu memberi nama padaku serusi darah serentak. Ia tertawa riang, seriang burung-burung berkicau di musim semi. Tergetarlah hati Cian Hang. Serentak darahnya menggelora. Buru-buru ia menarik nafas menyalurkan peredaran darah. Tetapi akibatnya lebih runyam lagi. Obat bios bubuk dihunsan yang ditaburkan lakciu si kui yang lalu, kembali bekerja. Seketika berkobarlah nafsunya. Darah buta yang cantik itu memakar hatinya. Cian Hang tak dapat menguasai dirinya lagi. Sekali loncat sagera di dekatnya darah itu erat-erat. Ah, tak nyana seorang pemuda gagah seperti kau. Ternyata hanya bangsa begajulan belaka giokloset tertawa dingin. Cian Hang terkesiap. Tetapi racun bihunsan telah menguasai tubuhnya. Darah membina laksana gelombang mendampar. Hanya sekejap ia tertegun lalu merangsang makin hebat dan dipeluknya darah itu sekencang-kencangnya. Plek giokloset menamparnya. Lima buah telapak jari segera. Membekas di pipi Cian Hang. Ujung mulutnya mengucur darah. Namun Cian Hang tetap memeluknya erat-erat. Kau tak mau melepaskan bentak si darah dengan bengis. Wajahnya pun berubah seketika. Cian Hang memandang darah itu lekat-lekat. Tiba-tiba si darah menggeliat, melepaskan diri dari pelukan Cian Hang dan hantamkan si kulengannya ke dada si pemuda. Metu Cian Hang hanya terbungkus gelora nafsunya. Sama sekali ia tak melihat serangan si darah. Beluk, ia terhuyung-huyung ke belakang sampai tujuh sampai delapan langkah. Huak mulut muntah darah dan tubuhnya terkapar di tanah. Giokloset terkejut sendiri. Ia loncat ke tempat Cian Hang menggeletak. Diperiksanya nadi pergelangan tangan pemuda itu. Tiba-tiba ia terkesiap. Diperhatikan denyut nadi Cian Hang. Oh, kiranya kau terkena racun bihunsan. Aku salah terka, katanya seraya mengambil sebutir pil dan dimasukkan ke mulut Cian Hang. Dan ia pun duduk di tanah untuk mengurutur-turat Cian Hang. Selang beberapa saat kemudian wajah Cian Hang pun mulai merah, sinar berapi-api dari kedua matanya pun lenyap. Ketika mendapatkan Giokloset sedang mengurut tubuhnya, ia berterima kasih. Kini Cian Hang mempunyai pandangan lain terhadap darah itu. Pertama kali berjumpa, Cian Hang tertarik akan kecantikan darah buta itu. Kemudian ia marah karena darah itu ganas, keras kepala dan semau gue sendiri. Tetapi kini Cian Hang baru mengetahui dalam sifat-sifat yang menjengkelkan itu terkandung hati nurani yang baik. Setelah Cian Hang tersadar, Giokloset pun berbangkit. Terima kasih, kata Cian Hang. Apakah cukup hanya dengan sepatah kata terima kasih saja dengus Giokloset? Cian Hang tertegun. Tak tahu ia bagaimana harus menjawab. Jika pikiranku tak sadar dan aku lengah, bukankah kehormatanku hancur di tanganmu, huh? Bagi seorang wanita, yang paling berharga adalah kesuciannya, walaupun kau memperlakukan baik sekali tetapi aku pasti kecewa apabila kehormatanku kau hancurkan. Merah pada muka Cian Hang mendengar kata Giokloset. Tak dapat ia menjawab apa-apa. Pemuda semacam kau, selanjutnya takkan kuhiraukan lagi, dengus Giokloset. Ia berputar tubuh terus pergi. Nona, Nona, seru Cian Hang. Giokloset berpaling dan mendamperatnya, jenazah gurumu tak kau urus mengapa kau panggil-panggil aku. Dan ia terus melangkah keluar Goha. Cian Hang tersadar. Segera ia membiarkan darah itu pergi. Digalinya sebuah liang untuk mengubur gurunya. Suhu, murid tentu akan membalaskan sakit hatimu, katanya sebelum meninggalkan Goha. Dengan membawa pedang sambar nyawa ia keluar Goha. Kini ia hendak pulang mendapatkan ibunya untuk menyelesaikan soal kitab kuning. Tiba di lereng bukit, tampaklah sudah pondok kediamannya. Pintu tertutup, didorongnya dan sekonyong-konyongnya disambar oleh serangkum tenaga pukulan. Dengan kaget Cian Hang loncat mundur. Menyusul sesosok bayangan melesat seraya membentak, siapa? Cian Hang tertegun. Yang muncul itu ternyata seorang gadis berusia lebih kurang 18 tahun. Wajahnya cantik, berpakaian warna ungu. Ini rumahku, kau. Cian Hang tersekat ketika melihat tangan gadis itu mencekal sebatang belati yang masih berlamuran darah. Berubahlah seketika wajah Cian Hang. Cepat ia melangkah masuk. Dan apa yang disaksikan dalam pondok, benar-benar membuat darahnya tersirap. Ibunya menggeletak dengan dada berlubang tetapi senjata yang dibuat menusuk sudah tak ada. Cian Hang tahu apa yang telah terjadi. Dengan metu berapi-api ia melangkah ke muka si Nona dan menghantamnya. Rupanya melihat sikap Cian Hang yang beringas, Nona baju ungu itu sudah siap-siap, ia cepat-cepat loncat mundur. Pukulan pertama luput, Cian Hang hendak menyusuli sebuah pukulan lagi. Apakah gila teriak Nona baju ungu? Tak usah pura-pura bentak Cian Hang. Dan serentak ia lancarkan pukulan lagi. Dengan lincah sekali Nona baju ungu itu menghindar kita kemari. Melibat itu memuncaklah kemarahan Cian Hang. Segera ia lempangkan tangannya kanan ke muka, serunya, terimalah pukulan pelebur bumi langit ini. Seketika berhamburan puluhan tangan menghantam ke sembilan jalan darah si Nona. Pukulan pelebur bumi langit adalah buah ciptaan mayat iblis yang memakan waktu sampai setengah umurnya digodok dari segala macam ilmu pukulan sakti dan diperas menjadi sebuah pukulan satu jurus saja. Dan Cian Hang telah melancarkan dengan tenaga penuh. Berobahlah wajah si Nona seketika. Tetapi ia tak kecewa menjadi murid seorang sakti. Dengan menggertak gigi ia membiarkan kedua pahanya dan melindungi bagian dadanya. Kemudian ia loncat menghindar. Tetapi terlambat. Terdengar jeritan kesakitan dan tubuh si Nona bagaikan layang-layang putus tali melayang jatuh ke tanah. Nona itu muntah darah beberapa kali. Dan pedang tui hun kiam pun terlepas dari tangannya. Cian Hang melesat menyambar pedang itu. Kemudian ia memadukan dengan pedang pandak yang tertanam di tubuh gurunya, malah ekat tel maut. Ah ternyata sama dan serupa. Sepasang pedang sambar nyawa. Pedang sambar nyawa ternyata telah merenggut jiwa dua orang tokoh sakti. Dan kedua orang itu mempunyai hubungan dekat sekali dengan Cian Hang. Yang seorang gurunya, yang seorang ibunya. Cian Hang hangus oleh dendam kemarahan berapi-api. Ia segera mengangkat tinju hendak dihantamkan kepada Nona itu. Nona itu memandang Cian Hang dengan penuh kemarahan dan penasaran. Cian Hang tergetar hatinya. Entah bagaimana ia hentikan tangannya dan membentak, siapa kau? Nona baju ungu itu masih menggeletak di tanah. Sahutnya dingin, tak perlu kau hiraukan diriku siapa. Mengapa kau sangat ganas sekali, menggunakan pukulan ganas kepadaku? Akanku bunuhmu teriak Cian Hang. Membunuh aku? Masakan aku tak berani membunuhmu wajah si gadis yang memantulkan permusuhan. Tiba-tiba agak tenang, ia tak menghiraukan soal mati lagi. Bahkan ia tertawa dingin, siapa kau? Mengapa kau gemar membunuh orang? Kau membunuh mamahku, aku hendak menuntut balas. Tanda petik. Aku membunuh mamahmu. Nona itu melengking kaget, siapa kau? Dan siapa mamamu? Aku tak kenal padamu, perlu apa aku bunuh mamamu? Selain mamah, kau pun membunuh guruku juga. Mati masih enak bagimu, aku hendak menyuruhmu mati perlahan-lahan agar dapat merasakan siksaan. Si Nona baju ungu terkesiap, kau seorang iblis. Tianhang menatapnya dengan penuh dendam, kau memetik buah perbuatanmu sendiri. Aku tak membunuh orang teriak si darah. Hektometer, mamahku Hoa Sianlan telah kau bunuh begitu pula guru ku Ijojiu. Tanda petik. Oh, Allah. Fitnah keji jerit si Nona. Fitnah? Bukti telah nyata, kau masih menyangkal tetapi aku tidak membunuh, sungguh tidak. Tianhang membentaknya, kau membunuh dengan pedang sambar nyawa. Salah, kau salah sangka teriak si Nona, aku menerima perintah suhuku untuk menjenguk Hoa Lociampuwe. Tetapi ku dapatinya Hoa Lociampuwe sudah menggeletak dengan tubuh berlumuran darah. Dadanya tertancap sebatang pedang padak. Baru ku cabut hendaku periksa, kau sudah datang dan memukul aku. Tanda petik. Jangan menyangkal Tianhang menyeringai. Kau harus percaya padaku. Semut pun aku tak tega membunuh jangan lagi. Jiwa manusia yang tak bermusuhan padaku. Melihat Nona itu berbicara dengan sungguh-sungguh, tergeraklah hati Tianhang, tanyanya. Siapakah gurumu? Guruku bernama Toan Bu yang digelari orang sebagai Kang Oye Auli. Kang Oye Auli artinya wanita jelek dari dunia persilatan. Dan kau tanya Tianhang? Si Nona merenung sejenak, ujarnya, aku Hoa Ling Ling. Apa Tianhang berteriak kaget? Hoa Ling Ling? Hoa Ling Ling? Kau kau Hoa Ling Ling? Masakan nama saja harus kupal sukan Nona itu mengeram. Bukankah ayahmu Kang Oulong Tiong Hoa Ayabok? Ya. Serentak menunduklah Tianhang dengan penyesalan yang tak terhingga besarnya. Karena dia muk kemarahan tanpa banyak pikirnya ia telah melakukan tindakan yang salah. Tak tahu bagaimana klak ia hendak menebus dosanya itu. Hoa Ling Ling kerutkan kening, kakiku kiri tak dapat tertolong lagi. Tianhang seperti disayat lagi. Hoa Ling Ling gelengkan kepala. Sahutnya dengan rawan, cacat. Maafkan aku, Nona. Aku bersalah padamu dan lebih bersalah lagi terhadap ayahmu. Tanda petik. Apa Hoa Ling Ling membuka mata? Apakah ayahku sudah meninggal? Dengan berduka Tianhang mengangguk. Sekonyong-konyong Hoa Ling Ling meronta dari tangan Tianhang dan terus hendak lari. Ah ia tak teringat bahwa kakinya kiri telah cacat. Baru dua, tiga langkah, ia jatuh lagi. Dan menangislah Nona itu dengan terseduh sedan. Alangkah sedih hati Tianhang. Rasanya ia ingin menangis karena sesalnya. Beberapa saat kemudian Hoa Ling Ling bangkit berdiri dengan sebelah kaki. Ah, mungkin kesemuanya ini memang sudah takdir. Tak dapat menyalahkan kau. Nona Hoa, ku harap kau suka menghukum aku seru Tianhang dengan duka. Kau hendak meminta aku bagaimana? Aku hendak mati di hadapanmu untuk menebus dosa. Apa artinya aku hidup menyandang kedukaan? Tiba-tiba ia mengangkat tinjunya hendak dihantamkan ke atas kepalanya sendiri. Ling Ling Loncat mencekal tangan Tianhang. Serunya, kau pengecut. Apakah mati dapat menyelesaikan persoalan? Kau masih mempunyai dendam sedalam lautan. Bagaimana kau enak-enak bunuh diri hendak menghindari tanggung jawab? Mengapa kau tak mau melaksanakan kewajibanmu sebagai anak orang? Nona Hoa. Tianhang tersekat penuh sesal. Keraskan hatimu dan selesaikanlah tugasmu tergerak hati. Tianhang mendengar kata-kata yang perwira dari Nona itu. Serentak ia menyahut, baik, akan kulaksanakan sebaik-baiknya. Dendam darah pedang sambar nyawa. Kemudian kedua orang itu mengubur jenazah Kang Oubijin di lereng bukit. Lama keduanya termenung-menung mengucapkan janji di hadapan makam wanita bernasib malang itu. Saat itu matahari mulai merayap turun di balik bukit. Burung-burung gagak terbang kian kemari sambil bergaok-gaok kriuh. Burung-burung itu seolah-olah ikut berduka cita atas kematian Kang Oubijin. Setelah tiga hari menggadangi kuburan Kang Oubijin, akhirnya Tianhang dan Hoa Ling Ling segera tinggalkan guha itu. Ketika melihat si Nona berjalan pincang, hati Tianhang seperti tersayat. Nona Hoa, aku sungguh berdosa kepadamu, katanya penuh sesal. Ini sudah takdir. Siapapun tak dapat mencegahnya. Apalagi ibumu dan suhuku erat sekali hubungannya. Dua puluh tahun yang lalu, mereka berdua digelari sebagai Kang Oubijin. Apakah Kang Ousongkot itu Tianhang tertarik mendengar cerita tentang ibunya? Sebenarnya dua serangkai Kang Ousongkot, sepasang wanita perkasa di dunia persilatan, itu, pada dua puluh tahun berselang telah diketahui oleh setiap orang persilatan. Adalah setelah Kang Oubijin mendapat malapetaka. Ia tak mau mengungkap peristiwa itu lagi. Tak pernah ia menceritakan riwayat hidupnya kepada Seng Putera, Tianhang. Yang dikata Kang Ousongkot itu, pertama merupakan sebuah pujian terhadap wajah kedua wanita itu. Ibumu luar biasa cantiknya tetapi suhuku luar biasa jeleknya. Dan kedua kalinya, kepandaian silat dari keduanya merupakan kekaguman dunia persilatan. Mereka benar-benar sakti. Tentulah suhumu dan ibuku rukun sekali seru Tianhang. Tentu saja. Mereka rukun melebih saudara kandung. Adalah karena disuruh suhu maka aku menjenguk ibumu. Apakah sudah lama mereka tak berhubungan hektometer, lebih dari sepuluh tahun? Dan selama itu mamah telah tertimpah malapetaka. Hoa Ling Ling menghela nafas, siapakah yang mencelakainya ah, meskipun sudah terdapat bukti kedua pedang sambar. Nyawa ini, tetapi masih sukar diketahui siapa pemiliknya, kata Tianhang kecewa. Tetapi sesudah mempunyai bukti, tentulah bisa diusut, kata Ling Ling. Demikian mereka bercakap-cakap dalam perjalanan. Kemudian Ling Ling bertanya pula, siapakah yang membunuh ayahku? Ayahmu telah binasa karena pukulan Chit Im Tok Hia Chiang, sahut Chian Hong, lalu menuturkan kematian Tabib Keng O'ulong Tiong tempoh hari. Siapakah yang memiliki ilmu Chit Im Tok Hia Chiang? Tanya si nona pula. Chit Im Tok Hia Chiang artinya pukulan darah beracun tujuh macam hawa negatif. Chian Hong gelengkan kepala, itu pun aku tak tahu. Tetapi akanku selidiki sampai jelas. Terima kasih. Saat itu mereka tiba di persimpangan jalan. Dan Ling Ling menyatakan hendak kembali ke tempat gurunya. Tetapi kemana kau hendak pergi tanyanya? Chian Hong memandang ke arah Cakrawala. Awan berarak-arak tak berkeputusan. Sahutnya, kini aku laksana awan yang tiada bertujuan tertentu. Hendakku selidiki siapa pemilik pedang sambar. Nyawa dan juga akan kutinjau tingkah laku Tian Hi Tiet Chiang, pukulan nomor satu di dunia. Apakah kau bermusuhan dengan Tian Hi Tiet Chiang? Tanya Ling Ling. Tidak. Lalu mengapa kau hendak mencarnya? Dia memiliki pukulan yang tiada tandingannya. Berhati-hatilah jika berhadapan dengannya. Aku dapat mengatasi, sahut Cian Hong. Nah, sampai di sini kita berpisah, kata Ling Ling seraya berpisah jalan. Baru beberapa langkah ia pun berpaling pula, serunya, tiada pertemuan yang tak berakhir perpisahan. Tetapi entah apakah kita dapat bertemu lagi kelak? Tentu sahut Cian Hong, mudah-mudahan. Sampai ketemu engkau kau dalam mengucap kata-kata yang terakhir itu merahlah pipi Ling Ling. Secepat angin ia pun melesat pergi. Cian Hong termangu-mangu. Tak tahu ia perasaan apa yang terkandung dalam hatinya kepada gadis itu. Kasihankah atau cinta? Tetapi betapapun hal itu, bayangan nona itu telah menyusup ke dalam lubuk hatinya. Cian Hong menuju ke Lok Yang. Di sepanjang jalan ia menyirapi berita tentang Tian Hi Tiet Chiang. Tingkah laku dan sepak terjang orang itu telah menimbulkan kebencian umum di kalangan orang persilatan. Si Kyok Chiang, murid mayat iblis yang murtad, dengan ilmu pukulan sakti pelebur bumi langit yang hanya separoh jurus itu, telah berhasil merubuhkan jago-jago silai sakti sehingga digelari sebagai Tian Hi Tiet Chiang atau pukulan nomor satu di dunia. Tampaknya ia bersikap sebagai seorang pendekar yang perwira. Tetapi sebenarnya ia seorang durjana ganas yang tak segan melakukan segala kejahatan apapun juga. Tian Hi Tiet Chiang tinggal di luar kota Lok Yang. Setiap orang persilatan yang datang di kota Lok Yang, jika tidak berkunjung padanya memberi hadiah, tentu akan dibunuh. Begitu pula senang mengadu domba antara partai persilatan yang satu dengan yang lain. Setelah mereka saling berhantam, dialah yang akan mengambil keuntungan. Demikian keterangan-keterangan yang dikumpulkan Qian Hang tentang tepak terjang orang Shishi selama ini. Ia memutuskan untuk menyelidiki ke Lok Yang. Apabila benar seperti yang dituturkan orang, ia akan melenyapkan manusia itu sesuai dengan pesan paman gurunya mayat iblis. Saat itu ia hampir tiba di Lok Yang. Tiba-tiba di sebelah muka tampak debu mengepul dan derap kuda mendatangi. Dua ekor kuda mencongklang kencang. Cenunggangnya mengenakan pakaian ringkas, pakaian yang biasa dikenakan orang persilatan. Sekejap saja mereka sudah lari di sisi Qian Hang. Rupanya mereka terburu-buru sekali. Sedemikian tebal debu yang dihamburkan kedua kuda itu hingga kepala dan tubuh Qian Hang serasa terbenam debu. Qian Hang mendongkol sekali. Ketika ia hendak mendamperat, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara roda kereta berderak-derak. Ternyata sebuah kereta bercat kuning emas dihela empat ekor kuda tengah meluncur ke dalam kota Lok Yang. Kereta itu dihias mewah sekali. Cepat sekali kereta mewah itu lewat di sisi Qian Hang. Karena tak ingin cari perkara, Qian Hang hendak menyingkir ke samping saja. Tetapi baru ia hendak melangkah, tiba-tiba terdengar bunyi cambuk meneranya. Bangsat, apakah matamu buta bentak si kusir dengan kasar? Marahlah Qian Hang. Sebenarnya ia menyingkir, tetapi kata-kata si kusir yang terlalu kasar itu memanaskan hatinya. Ia tak mau menyingkir. Begitu cambuk melayang, cepat disambarnya, jangan sombong. Kusir bukan orang lemah tetapi mana ia dapat menahan tarikan Qian Hang. Buru-buru ia lepaskan cambuk agar jangan terjatuh. Tar menjeritlah kusir itu. Pipinya dihadiah i cambuk oleh Qian Hang. Jeritan kusir itu mengejutkan penumpangnya. Qian penutup tersingkap dan tersembulah seorang gadis berwajah buruk. Nona itu marah, tetapi ketika melihat Qian Hang, lenyaplah kerut wajahnya. Hai, mengapa kau hendak melindas orang bukan menegur Qian Hang? Kebalikannya Nona itu malah mendampur at kusirnya sendiri. Qian Hang tertegun. Kiranya Nona berwajah buruk itu bukan lain i ala Hei Gewe Ait Kiao. Tiba-tiba Nona berwajah buruk itu memberi hormat kepada Qian Hang. Aha, kiranya kau. Seorang ksatriatakan mendendam pada Xiao Jin, orang rendah. Harapkah suka memaafkan. Terpaksa Qian Hang mengucapkan kata-kata merendah kepada Nona itu. Hendak kemanakah hendak ini tanya Hei Gewe Ait Kiao. Terhadap Nona berwajah buruk itu, Qian Hang masih belum mengetahui jelas pendiriannya. Sebentar Nona itu bersikap bermusuhan tetapi sebentar bersahabat. Aku hendak menuju ke Lok Yang, Qian Hang tak mau banyak bercakap dengan Nona itu. Seolah-olah sudah tahu, berserulah Hei Gewe Ait Kiao. Oh, kiranya kau juga hendak menghadiri upacara perkawinan, tiba-tiba ia berhenti seperti teringat sesuatu. Katanya pula, kalau begitu kita nanti ketemu dalam perjamuan lagi. Sebenarnya Qian Hang tak mengerti apa yang dimaksud si Nona dengan perjamuan pernikahan itu, tetapi melihat Nona itu hendak berlalu, ia pun segera mengembalikan cambuk kepada kusir. Roda kereta mulai menggelinding dan Qian Hang tegak termangu-mangu mengawali kepulan debu yang dihamburkan kereta. Pikirannya sekalut kepulan debu itu. Perkawinan? Siapakah yang menikah? Mengapa banyak sekali tokoh-tokoh persilatan yang akan menghadir perjamuan itu? Tetapi tujuan Qian Hang hanya hendak menyelidiki Tian Hitet Chiang Sikop Chiang. Dan bukan hendak menghadiri perjamuan nikah seperti yang dikatakan Hei Gewe Ait Kiau. Qian Hang terlongong-longong. Tiba-tiba terdengar desi rangin meniup. Mulut besi. Hai, jangan main sembunyi sekonyong-konyong Qian Hang. Berputar tubuh membentak. Ah, kiranya si baju kebuah yang mukanya bertutup kain kerudung tengah berada beberapa tombak di sebelah muka. Orang itu terbatuk-batuk. Ini jalan besar, mengapa kau anggap aku main sembunyi sahut orang itu? Qian Hang tertawa dingin, siapakah saudara ini orang itu gelengkan kepala? Siapakah handa Qian Hang mengulangi pertanyaannya? Baju kelabu. Baju kelabu ulang Qian Hang. Orang itu pun tertawa lepas. Qian Hang curiga, ia meminta supaya orang itu membuka kerudung mukanya. Ini kebebasanku sendiri, orang itu tertawa. Bebas? Hektometer, kulihat gerak-gerikmu selalu misterius, tentu tak sewajarnya. Jika kau tak mau membuka kain kerudungmu, terpaksa akulah yang akan membukanya. Kau mau menggunakan kekerasan kalau terpaksa. Apakah kau yakin mampu? Cobalah lihat Qian Hang menutup kata-katanya dengan maju menyambar kain yang menutup muka orang itu. Tetapi ah hanya angin yang disambarnya. Orang itu pun sudah melesat lenyap. Menilik gerakannya, Qian Hang menduga bahwa orang itu tentu bukan tokoh sembarangan. Tetapi mengapa ia menutupi wajahnya dengan kain kerudung? Apakah ia tiba-tiba Qian Hang teringat? Akan diri mamahnya sendiri. Sejak wajahnya dirusak orang, ibunya itu pun mengenakan kain penutup muka. Tidakkah demikian halnya dengan orang yang dihadapannya itu? Seketika timbulah rasa simpati Qian Hang. Tetapi pada lain saat pikirannya pun teringat. Beberapa hari yang lalu ketika di makam orang itu menyampaikan kabar tentang kematian malaikat lemaut yang dibunuh orang dengan senjata piau. Dan memang benarlah gurunya, malaikat lemaut, mati dibunuh. Hanya saja bukan dengan senjata kui piau melainkan dengan pedang sambar nyawa. Ah, orang berbaju kebuah itu tentu mempunyai banyak rahasia. Cepat Qian Hang melesat ke arah orang itu lagi dan menyambar kain kerudungnya. Tetapi orang itu gesit sekali. Kini di bawah terik matahari, tampaklah dua sosok tubuh berkelebatan sambar menyambar dengan cepatnya. Tiba-tiba orang itu melesat belasan tombak dan mendamperatnya. Hai, budak! Kau benar-benar manusia tak kenal budi. Qian Hang tertawa, teriaknya, budi apa yang kau berikan kepadaku? Jika tak ku beritahukan tentang kematian gurumu, masakankah sempat menjenguk dan mengurus mayatnya seru orang itu? Benarkah suhuku mati karena kui piau? Kau tak percaya? Bukankah telah kau tanam jenazahnya dan bahkan sudah kau dirikan batu nisan untuknya, Mengapa kau tak melihat piau yang tertanam di dadanya seru orang itu? Qian Hang benar-benar terbeliak mendengar kata orang itu. Ah, ternyata dia selalu mengikuti jejaku, pikirnya terkejut. Tetapi ia tahu sendiri bahwa luka di dada suhunya bukan karena piau tetapi ditusuk pedang. Gerak-gerikmu serba misterius, kata-katamu penuh rahasia. Aku tak dapat mempercayai kau serunya. Apakah dia sudah mengetahui diam-diam orang berbaju kebuah itu terkesiap dalam hati? Tetapi ia bersikap tenang-tenang saja, sekalipun saat ini belum waktunya ku bicara dengan wajah terbuka, tetapi tindakanku selalu terang setiap patah kataku tiada yang bohong. Tetapi kau masih kurang percaya. Percaya. Jika katamu itu dapat dipercaya, dunia ini memang sudah gila. Qian Hang tertawa dingin. Hati orang berkerudung muka itu bergolak namun ia berlaku setenang mungkin. Apakah kau merasa ada sesuatu yang tidak wajar dalam kata-kataku tadi? Tentu. Masa? Ada buktinya coba katakan. Berseru Qian Hang dengan sengit, guruku tidak binasa karena kuipiau. Kata-kata Qian Hang bagaikan sebuah palu menggodam kepala si baju kelabu. Walaupun wajahnya tak kelihatan karena tertutup kain kerudung, tetapi dari pakaiannya yang tergetar, dapatlah diduga bagaimana kejutnya. Sampai beberapa saat barulah ia dapat berkata hambar, kau masih muda tetapi pandai sekali berbohong. Tahu sudah ia bahwa Qian Hang sebenarnya berkata sesungguhnya namun sebagai seorang yang masak pengalaman, si baju kelabu sengaja mengatakan demikian. Ia mempunyai rencana. Memang orang yang pandai berbohong selalu tak percaya akan keterangan orang lain sindir Qian Hang. Kalau begitu kau tak bohong. Qian Hang segera mengeluarkan pedang sambar nyawa yang masih disimpannya, suhuku binasa karena pedang ini. Pedang sambar nyawa si baju kelabu terbeliak kaget. Ya, pedang ini menancap di dada suhuku. Si baju kelabu mengerut kening, serunya mantap. Jika ku katakan bahwa aku melihat dengan metu kepala sendiri bahwa yang tertancap di dada malah katel maut itu senjata piau, apakah kau percaya? Aku hanya percaya pada mataku sendiri tergetar. Kedua bahu si baju kelabu mendengar penyahutan Qian Hang yang sinis, serunya tak puas. Kalau begitu aku tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi di manakah tempat tinggalmu? Suara Qian Hang agak keras. Ku beritahukan padamu dengan itikat baik, kau tak percaya. Sekarang kau hendak menanyakan tempat tinggalku. Apakah tidak penasaran balas si baju kelabu? Karena aku tak percaya. Terserah. Aku tak dapat memaksamu. Tetapi aku ingin tahu siapa pemilik kuih piau itu betapapun aku tak ingin menanam permusuhan tanpa sebab. Apa-apa, si baju kelabu berhenti sejenak, kelunya dengan tandas. Apalagi kau toh tak percaya padaku. Aku hendak mohon petunjuk padamu, kata Qian Hang. Silahkan. Sambil kibas-kibaskan pedang sambar nyawa, berserulah Qian Hang, milik siapakah senjata ini. Tiba-tiba si baju kelabu tertawa gelak-gelak. Nadanya nyaring dan tajam sampai menusuk ke telinga. Selang beberapa jenak kemudian barulah ia berkata, kata-katamu itu bernada kecurigaan. Jika aku beritahu padamu, dapatkah kau mempercayai aku? Qian Hang termenung sejenak, ujarnya, aku dapat mempertimbangkan sendiri. Si baju kelabu tertawa mengekeh, tetapi aku tak senang dicurigai orang terus-menerus. Qian Hang tertegun. Ia tak dapat berkata apa-apa. Si baju kelabu berjalan beberapa langkah lagi, serunya, aku hendak pergi, sampai jumpa lagi di medan perjamuan. Pada waktu mengucap kata-kata yang terakhir itu dia sudah melesat berpuluh tombak jauhnya. Qian Hang masih tegak termangu. Kepergian si baju kelabu segera berganti dengan persoalan baru, perjamuan kawin. Pertama adalah gadis berwajah buruk Hei Gwe Ait Kiao yang mengira ia menghadiri pesta pernikahan. Sekarang si baju kelabu. Kedua orang itu senada menganggap ia, Qian Hang, tentu hadir dalam perjamuan itu. Dan memang hari itu didapatnya jalan besar penuh dengan orang-orang dan kendaraan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang persilatan. Apakah orang-orang itu akan hadir pada pesta pernikahan? Tanyanya dalam hati. Tetapi siapakah yang akan menikah? Tiba-tiba dihapuskannya persoalan yang tak ada kepentingan dengan dirinya itu. Persetan siapa yang akan menikah? Bukan urusanku. Pokok aku harus melaksanakan tugasku. Akhirnya ia memutuskan. Segera ia lanjutkan perjalanan ke Lok Yang. Begitu masuk kota, agar tak menimbulkan kecurigaan orang, ia tak mau gunakan ilmu lari cepat lagi dan berjalan biasa saja. Baru pertama kali itu mengunjungi kota Lok Yang. Walaupun ia sudah mendapat keterangan bahwa si Kyok Chi yang tinggal di tepi kota, tetapi ia tak tahu jelas letaknya. Tiba-tiba dari sebuah muka muncul seorang tua berjubah hitam, tiga untai jenggotnya yang putih menjulai sampai ke dada, orang tua itu mencekal sebuah bendera kecil. Cian Hang melirik. Pada bendera kecil itu tertulis empat buah huruf berbunyi teosem mulut besi. Ah, kiranya seorang tukang nujum. Tetapi Cian Hang mempunyai pendapat lain. Bahwa seorang tukang nujum yang membuka praktek di kota Lok Yang tentulah mengetahui tempat tinggal seorang jago tingkat atas macam si Kyok Chi yang segera dihampirinya tukang nujum tua itu. Tetapi belum ia membuka mulut, si tukang nujum sudah mendahului, saudara, kulihat wajahmu terang, alismu bagus. Keningmu menonjol dan hidung menjulang. Jika belajar sastra kau tentu dapat menjadi sastrawan ternama. Belajar silap tentu menjadi panglima. Ha, ha, masih pula. Tanpa diminta tukang nujum itu mengoceh panjang lebar. Aku hendak mohon tanya pada paman, buru-buru Cian Hang. Memberi hormat. Tiba-tiba tukang nujum tua itu mengangkat benderanya dan tertawa meloroh. Aku teosem si mulut besi, jika sampai meleset, jangan kau bayar. Cian Hang tertawa, aku hanya hendak bertanya tentang seseorang. Mendengar bukan soal penujuman, tukang nujum itu menyahut dingin, siapa di mana tempat tinggal si Kio Chiang? Perlu apa kau tanya dia? Apakah hendak menghadiri pesta pernikahan? Oh, kiranya pernikahan itu dari keluarga si, maka tak heran banyak orang persilatan yang datang ke kota ini. Tetapi siapakah yang akan dinikahkan si Kio Chiang itu? Kata Cian Hang lalu menggumam seorang diri, aku masih tak mau menghadiri. Perjamuan itu hanya hendak bertemu sebentar dengan si Kio Chiang. Sahut si tukang nujum dengan hambar, kau masih muda tetapi tak tahu adat kesopanan. Berkali-kali enak saja kau menyebut nama si Kio Chiang, si Kio Chiang. Apakah kau tak tahu bahwa dia bergelar Tian Hitet Chiang yang perkasa? Tak kalah garangnya Cian Hang menjawab, yang kuhormati hanya ksatria perwira. Terhadap jagoan-jagoan yang menindas kau melemah, tak ku pandang matu sama sekali. Kau amat sombong, mungkin sukar keluar dari kota Lok yang ini, tukang nujum menyesali. Sayang aku tak dapat merobah perangaiku yang tak mau tunduk pada segala kekerasan sewenang-wenang, sahut Cian Hang. Eh, apakah kau hendak menempurnya tanya si tukang nujum? Begitulah maksudku. Jawaban itu membuat metesi tukang nujum terbeliat. Dipandangnya Cian Hang tajam-tajam. Selang beberapa saat barulah ia berkata, melihat tampangmu kamu kau bukan tergolong orang yang pendek umur, tetapi mengapa kau hendak mengantar kematian? Belum tentulah. Si Kio Chiang adalah jago nomor satu di dunia. Ku tahu sudah. Ku minta tuan suka menunjukkan jalan ke tempat tinggalnya saja. Tukang nujum itu gelengkan kepala menghela nafas panjang, kau sendiri yang hendak mengantar kematian. Jangan nanti sesalkan aku. Sudah tentu, harap tuan jangan khawatir, sahut Cian Hang dengan angkuh, kalau aku sampai binasa di tangan si Kio Chiang, bukanlah kesalahan siapa-apa melainkan kesalahanku sendiri yang tak bercus belajar silat. Sekali-kali takkan merembet wan. Kalau begitu terserah, kata si tukang nujum yang segera memberitahukan letak kediaman si Kio Chiang. Setelah mengaturkan terima kasih, Cian Hang segera berlalu. Si Kio Chiang tinggal di sebelah timur kota. Sebuah gedung besar yang mewah. Diam-diam Cian Hang muat akan kegarangan orang. Di depan pintu gerbang banyak sekali kereta dan kuda berdatangan. Tampaklah kesibukan yang luar biasa seperti lazimnya orang yang tengah menyelenggarakan peradatan kawin. Di depan pintu terdapat tempat penerimaan barang hadiah. Setiap tetamu datang tentu akan menyerahkan bingkisan, baru masuk. Apabila tidak membawa barang hadiah, tentu dilarang masuk oleh empat pengawal yang bertugas di situ. Timbul pikiran Cian Hang, mumpung si Kio Chiang punya kerja, mengapa aku tak masuk untuk melihat bagaimana orangnya. Tetapi ah, rupanya kalau tak membawa bingkisan tentu dilarang masuk. Dan aku tak punya apa, pada lain kilas ia agak bingung. Kemudian ia nekat. Bagaimanapun juga jika mereka berani menghalangi aku, tentu akanku beri hajaran. Segera ia melangkah menghampiri pintu. Apabila hendak hadir, harap menyerahkan bingkisan pemberian selamat. Segera salah seorang pengawal membentak. Jika tidak membawa Cian Hang menegas. Silahkan enyah. Jika mau unjuk ke pandayan di sini bukan tempat yang seru. Wut tanpa banyak bicara Cian Hang segera ajunkan tinjunya. Tetapi sekonyong-konyong dari belakang terdengar suara orang berseru sambil tertawa, Tuan, inilah barang bingkisanmu. Cian Hang terkejut dan berpaling. Ah, si tukang nujum tadi. Belum sempat Cian Hang membuka mulut, tukang nujum itu sudah menggunakan ilmu menyusup suara membisiknya, saat ini bukan saat berkeras. Kita berikan bingkisan dan masuk melihat bagaimana keadaan dalam perjamuan nanti. Cian Hang terkejut. Kiranya tukang nujum itu seorang sakti yang tersembunyi. Ia malu mengapa ia tak dapat mengetahuinya. Segera ia menyambuti bungkusan yang diberikan si tukang nujum lalu diterimakan pada pengawal. Tetapi pengawal itu mendengus. Bungkusan diberikan kepada yang bertugas menerima bingkisan tetapi ia tetap tak memberi jalan Cian Hang. Di antara petugas yang menerima bingkisan, terdapat seorang tua yang berumur tahun 1970-an tahun. Dialah yang membuka bungkusan dari Cian Hang. Ketika bungkusan terbuka, bukan kepalang kejut orang tua itu. Bahkan Cian Hang sendiri pun terbelalak kaget melihat isi bingkisan itu. Belum sempat ia bertanya pada si tukang nujum, orang itu pun sudah mendahului gunakan ilmu menyusup suara lagi, tenang dan jangan gugup. Tak nanti ku buatmu kecewa. Tanda petik. O-o-o-o-o-o-o. Tian Hi Tiet Chiang. Kiranya isi bungkusan itu bukanlah barang bingkisan, melainkan sebatang pedang pendak yang berkilau-kilauan cahayanya. Petugas tua itu terbeliat. Kebalikannya si tukang nujum malah tertawa, pedang pendak ini tidakkah cukup berharga? Petugas tua membalikan batang pedang. Ketika matanya tertumbuk tiga buah huruf pedang sambarnya watertera pada batang pedang, seketika berubahlah wajah petugas itu dengan seri kegirangan. Cukup, cukup, cukup. Silahkan Tuan berdua masuk serunya tersipu-sipu. Tukang nujum tertawa lepas. Ia berpaling kepada Tian Hong. Tuan, marilah kita lihat-lihat ke dalam. Tian Hong merogoh ke dalam baju. Astaga dua batang pedang. Sambar nyawa yang disimpannya itu ternyata hanya tinggal sebatang saja. Jelas tentu dicuri oleh si tukang nujum. Ia hendak menegur tetapi karena sikap tukang nujum yang begitu merendahkan diri menyebutnya sebagai Tuan Sungkan juga Tian Hong mendamperatnya. Tetapi pedang ini merupakan barang bukti untuk penyelidikan. Bagaimana semudah itu akan diserahkan pada orang? Karena masih tercengang-cengang, ia sampai tak menghiraukan ajakan si tukang nujum. Buru-buru si tukang nujum menggunakan ilmu menyusup suara, mengapa kau masih termangu-mangu? Sudahlah jangan bimbang, tentu takkan mengecewakan hatimu. Tian Hong gelagapan. Ia merasa banyak curiga pada orang. Sikap begitu sukar untuk melakukan usaha besar. Apalagi tukang nujum itu tentu mengandung maksud tertentu. Mengapa ia tak mau membuktikan dulu dan buru-buru menaruh kecurigaan? Secepat menghilangkan keraguan, secepat itu pula kakinya melangkah ke dalam. Tiba-tiba matanya silau oleh pemandangan yang terdapat dalam gedung. Warna-warni lampu menerangi ruangan. Lantai beralas permadani merah, tiang-tiang dibalut kain hijau. Tamu-tamu luar biasa banyaknya. Pelayan-pelayan pada berpakaian merah, sibuk mondar-mandir tak henti-hentinya. Benar-benar sebuah perjamuan yang mewah sekali. Si tukang nujum bersama Tian Hong mengambil tempat duduk di sebuah meja yang masih kosong. Kawanan gadis pelayan cepat sekali melayani hidangan. Dalam kesempatan ini segera Tian Hong bertanya kepada si tukang nujum, Lo Sian Seng, apakah maksud tindakanmu ini? Wajah si tukang nujum berubah serius, kita dalam kedudukan sebagai tuan dan budak, mengapa kau panggil aku Sian Seng, tuan? Apabila didengar orang, sandiwara kita ini tentu akan macet. Kau menjadikan aku. Tanda petik. Hamba bernama Tio Seng, panggilah saja dengan nama itu tukas si tukang nujum. Tian Hong tak dapat berbuat apa-apa menghadapi si tukang nujum. Apa boleh buat, di tempat dan saat seperti itu terpaksa ia menurut. Namun pikirannya tetap teringat pedang hambar nyawa. Pedang itu. Belum selesaikan ia hendak berkata, si tukang. Nujum sudah mendorong meja dan berbangkit, tunggulah di sini dulu, aku hendak pergi sebentar, katanya seraya terus menyusup ke dalam lautan tetamu. Tian Hong benar-benar heran. Tak tahu ia apa kehendak si tukang nujum. Bahkan siapa yang akan melangsungkan perkawinan, ia pun tak tahu. Hanya yang diketahuinya, mendilik sekian banyak tetamu yang hadir, jelas mengujuk betapa pengaruh Tian Hitet Chiang Sikiok Chiang di dunia persilatan. Duduk seorang diri mau tak mau Tian Hong iseng-iseng memandang para tetamu yang duduk di kanan kirinya. Dari sikap dan kata-kata mereka yang kasar dan terus terang, jelaslah bahwa mereka itu orang-orang persilatan dari berbagai golongan. Tiba-tiba seorang tetamu muncul dari rombongan hadirin dan menuju ke tempat Tian Hong. Tian Hong terkejut. Ia mengeluh dalam hati, celaka, kalau sampai dilihat olehnya. Kiranya yang datang itu adalah si wanita cabul Xiaohun Li atau Praju Sukma. Waktu Tian Hong hendak berbangkit, Praju Sukma sudah mendahului berseru, jangan pergi, kutemani kau bercakap-cakap. Dan duduklah wanita itu di kursi sebelah mukanya. Sebagai seorang lelaki sudah tentu Tian Hong malu dianggap penakut, ia segera duduk tetapi tak mau ia mengajak wanita itu bicara. Ia menyambut tikwaci dan enak-enak menyisilnya. Praju Sukma tak diacuhkan. Selang sekian saat, tak tahan lagi rupanya Praju Sukma diperlakukan begitu dingin, tegurnya, oh, kiranya kau seorang dingin. Kalau seorang dingin tentu tak berguna bagimu, dengus Tian Hong. Tetapi aku ingin bersahabat padamu, mengapa sedikitpun kau tak merasa Praju Sukma tertawa, apalagi tempoh hari aku telah memberi ampun padamu. Melihat wanita itu mengulung senyum genit, diam-diam Tian Hong bersiap-siap, Aku harus hati-hati terhadap wanita ini agar jangan sampai masuk ke dalam perangkapnya. Terima kasih atas kebaikanmu tempoh bari itu, ujarnya. Hanya terima kasih saja? Tentu. Tak memadai. Tian Hong teringat dikalah mengambil darah Tian Lian Lok tempoh hari, ia banyak mendapat kesulitan dari wanita itu. Bahwa sekarang ia mau mengaturkan terima kasih, adalah sudah suatu sikap yang mengalah. Tetapi rupanya wanita itu masih kurang terima. Lalu bagaimana kehendakmu tanyanya? Siow Hun Li si Praju Sukma tertawa mencibir, Masakan aku tak sungkan untuk mengatakan? Tak apalah. Dalam kesempatan hari sebaik ini, kita pun bersama-sama mencicipi kebahagiaan kata Praju Sukma dengan tenang. Seolah-olah kata-kata yang penuh jumbo Raju Cabul itu biasa saja diucapkannya. Marah Tian Hong bukan kepalang, bentaknya, aku bukan bangsa manusia yang serendah itu. Kau harus mengerti. Aduh. Antara suami istri masakan banyak peradatan, hektometer, tebal benar kulitmu kamu dan Pra Tian Hong. Maksudku hanya mencari kebahagiaan manusia hidup. Tiba-tiba, metus Siow Hun Li terbeliak dan bergegas-gegasia bangkit, tengah. Malam nanti kita bertemu di hutan Hek Lim. Jika kau tak datang, aku tak sudi menolongmu lagi apabila kau mendapat bahaya. Ia terus menyelingap masuk di antara rombongan tetamu. Pada lain saat tiba-tiba si tukang nujum muncul kembali. Eh, kemana saja kau tegur Tian Hong? Mengurus kerjaan. Penting sahut orang itu dengan kepala menengadah. Urusan apa-apa. Tukang nujum itu tersenyum. Dari dalam jubahnya ia mengeluarkan sebuah bungkusan dan diserahkan kepada Tian Hong, bisiknya, benda kembali pada pemiliknya, harap simpan baik. Ketika menerima dan merasakan bungkusan itu berat, tahulah Tian Hong barang apa yang diterimanya itu. Diam-diam ia heran-heran kagum, Pak tua ini benar-benar lihai dapat mencuri kembali pedang sambar nyawa. Tiba-tiba terdengar genderang bertaluriuh dan serempak diiring suara tetabuhan musik. Tandu temanten datang, temanten perempuan datang. Demikian terdengar suara orang berteriak. Tahukah kau siapa yang menikah? Tanya Tian Hong kepada Tio Sam si tukang nujum. Putera si Kyok Chi yang sahut Tio Sam dengan hambar. Terdengar leptuan mercon memekik telinga. Gadis-gadis pelayan segera menyingkirkan hidangan kuaci dan buah semangka dan mengganti dengan hidangan masakan. Arak tak henti-hentinya dituang ke dalam gelas tetamu-tetamu. Tio Sam mengangkat cawan arak, serunya, sementara minum sampai mabuk. Setelah meneguk tiga cawan, Tian Hong tak kuat lagi. Tiba-tiba terdengar suara pengacara melantang nyaring. Dan muncullah seorang lelaki berumur tahun 1960-an tahun dalam pakaian mewah. Ia melangkah ke tengah medan perjamuan dengan sikap yang angkuh. Terima kasih banyak-banyak atas budi kecintaan saudara-saudara yang telah sudi meluangkan waktu menghadiri pesta perjamuan pernikahan puteraku. Ia batuk-batuk sejenak lalu katanya pula, sekarang hendakku suruh kedua mempelai itu mengaturkan hormat kepada saudara-saudara. Apakah itu bukan si Kyok Chi yang tanya Tian Hong dengan berbisik? Rupanya Tio Sam sudah mabuk. Tanpa mengangkat kepala, ia menyahut, siapa lagi kalau bukan dia. Suara tepuk tangan menyambut ucapan cuan rumah bergemuruh memenuhi ruangan. Kemudian musik pun menggemakan lagu-lagu merdu. Karena ingin tahu siapakah putra si Kyok Chi yang, Tian Hong pun memandang ke muka. Ah, kejutnya bukan kepalang. Kiranya mempelai laki adalah si Chiao Hun dan mempelai perempuan si Darah Yap Shul Lan. Tiba-tiba Metsu mempelai lelaki tertumbuk ke arah Tian Hong, dan gemetarlah tubuh mempelai itu. Sekonyong-konyong mempelai lelaki itu lari ke arah tempat Tian Hong. Hai bangsat, kau berani datang minum arak di sini teriaknya seraya lontarkan pukulan. Tian Hong terkejut. Dalam keadaan diserang begitu mendadak dan dasyat tiada lain pilihan lagi baginya kecuali balas memukul. Karena untuk menghindar tak mungkin dan jika tak menghindar tentu menderita. Belum kau tanjakan hitam putihnya sudah memukul. Jangan salahkan aku serunya seraya menyongsong tangannya lurus ke muka. Boom terdengar letupan dari dua pukulan saling beradu. Chiao Hun rasakan kedua lengannya kesemutan dan tubuh pun terhujung beberapa langkah ke belakang. Kekalahan itu membuatnya merah padam. Malunya bukan kepalang. Bangsat, kau tentu ku bunuh teriaknya dengan marah. Ia maju menyerang lagi sampai tujuh sampai delapan jurus. Dengan sabar Tian Hong hanya menangkis. Tetapi makin lama makin marahlah ia. Ia dorongkan tangannya. Karena beberapa kali serangannya tak berhasil, Chiao Hun marah dan berteriak seperti babi hendak disembelih. Para tetamu yang tak mengerti sebab-sebab kekalapan mempelai lelaki, terkejut heran. Dalam pada itu diam-diam mereka pun memuji ketangkasan Tian Hong. Sekonyong-konyong tuan rumah si Kiok Chiang lesat menghadang putranya dan mendamperat, hari ini adalah hari baikmu, mengapa kau tak menghormati tetamu? Yah. Melihat seng ayah muncul, Chiao Hun segera menuding. Pada Tian Hong, dia seorang bangsat. Bangsat? Bangsat apa si Kiok Chiang terbeliat? Seru Chiao Hun dengan gemetar, dia pernah meraju siulan dan sekarang berani datang menghadiri pesta perkawinanku. Jelas dia tak memandang mati sama sekali kepada ayah. Keterangan itu mendapat sambutan gemuruh dari para tetamu. Ada sementara tetamu yang memaki Tian Hong? Memang si Kiok Chiang turun tangan untuk membantu putranya. Mendengar pembakaran Chiao Hun dan kata-kata tetamu yang bersikap membelanya, bergolak juga hati si Kok Chiang. Hunji, benarkah itu? Aku tahu dengan metu kepala sendiri, mana anak berani bohong buru-buru Chiao Hun menjawab. Seketika berubahlah wajah si Kiok Chiang. Wajahnya merah padam terbakar api kemarahan hebat, serunya, lenyapkan dulu orang itu lalu bunuh bangsat itu. Si Kiok Chiang melangkah ke hadapan siulan calon menantunya. Huh, kau masih punya muka pada sekalian tetamu. Lekas ambil putusan sendiri. Rumah keluarga si tak mengijankan diinjak perempuan semacam kau. Tidak ya. Jangan salah paham. Aku rela mati tetapi tetap tak dapat mencuci noda kehormatan kosau hiap yang telah tercemar. Perempuan hina, jangan membela bangsat itu bentak si Kiok Chiang, hektometer, percuma budi yang telah kuberikan pada kalian ayah dan anak satu. Sekali-kali kami takkan melupakan budi. Pada suatu hari tentu akan kami balas, sahut siulan. Aku tak sudi mengharap balasanmu bentak si Kiok Chiang pula, yang nyata kau telah melumuri mukaku dengan najis. Ayo, lekas habisi jiwamu sendiri. Mendengar itu gemetarlah siulan. Air matanya membanjir turun. Hektometer, kalau masih berayal, terpaksa aku akan turun tangan, si Kiok Chiang mendesak. Siulan menangis terseduh. Jangan jual tangis. Lekas lakukan perintahku atau tiada ampun lagi bagimu seru si Kiok Chiang seraya mendorong tubuh menantunya. Melihat itu tak kuat lagi Cian Hang menahan diri. Segera ia hendak bertindak memberi pertolongan pada siulan. Tetapi si tukang ramal cepat mencegah. Jangan bertindak gegabah. Tak berguna saat ini kau turun tangan. Cian Hang heran. Bukankah nona itu terancam jiwanya, mengapa tak boleh ditolong? Sekonyong-konyong terdengar seruan nyaring, si Jin Ong, berlakulah murah. Si Kiok Chiang hentikan tangannya dan berpaling. Ah, ternyata muncullah seorang tua yakni Yap Cheng, ayah membelai perempuan. Hektometer, siapakah Jin Ong, besan, lu? Aku hendak membatalkan perkawinan ini. Dingin-dingin saja wajah Yap Cheng mendengar pernyataan itu. Sedikitpun ia tak kaget. Apakah kesalahan siulan tanyanya? Hektometer, dia tak tak dapat memegang teguh kehormatannya dan mencemarkan nama kita, sahut si Kiok Chiang. Benarkah itu? Hun Ji telah melihat dengan metu kepala sendiri dan si baju buntung pun berada di sini. Si Kiok Chiang menunjuk Cian Hong. Salahku sendiri mengapa dahulu aku menolong kalian berdua ayah dan anak? Yap Cheng melirik ke arah Cian Hong. Dingin-dingin saja ia menjawab, Budi pada 10 tahun yang lalu tak pernah sesaat pun kami lupakan. Pada suatu hari pasti akan kami balas ia berpaling kepada anak perempuannya, Karena urusan jadi begini rupa, baiklah kita pulang saja. Dan terus saja orang tua itu menggandeng siulan melangkah keluar. Si Kiok Chiang loncat menghadangnya, enak sekali kalian hendak pergi. Anakku bejat, hendakku bawa pulang ku beri hajaran Hektometer, dia sudah menikah dengan keluarga si. Kalau mati pun akan jadi setan keluarga si. Bagaimana hendak kau bawa pergi? Seru si Kiok Chiang. Mengapa tidak? Bukankah tadi dia belum menjalankan upacara sembah yang pada bumi dan langit? Jadi dia baru dalam tingkat pertunangan saja, belum menjadi suami istri resmi. Kau membenarkan putramu dan memutuskan perkawinan ini, apa salahnya akan ku bawanya pulang? Si Kiok Chiang tak dapat menyaut. Karena malu ia segera mengangkatin jungnya Yap Cheng dingin-dingin saja mendengus. Hektometer, kau diagungkan dunia persilatan sebagai Tianhi Tet Chiang. Dan aku seorang tua yang tak mengerti silat. Mudah sekali ibarat orang membalikan telapak tangannya jika kau hendak membunuh aku. Tetapi bukankah namamu akan cemar ditertawakan orang? Harap pikir yang panjang. Ucapan orang tua itu menyentuh hati si Kiok Chiang. Ia pun menyurut ke samping tiga langkah untuk memberi jalan. Dan berjalanlah pak tua Yap Cheng bersama anaknya Yap Siaulan. Kini kamarahan si Kiok Chiang beralih dilimpahkan pada Tianhong. Kita pergi juga bisik Tianhong kepada si tukang ramal tua. Tetapi ketika ia hendak ajunkan langkah, si Kiok Chiang membentak. Mau kemana kau, budak binal? Aku bebas pergi kemanapun. Siapa yang berhak merintangi aku Tianhong menggeram. Cobalah saja kalau kau mampu, baju buntung EJ, si Kiok Chiang. Kau membela anakmu. Setiap kali mengucap tentu memaki aku baju buntung. Apakah kau tak membayangkan bahwa hal itu akan mengakibatkan hancurnya gelarmu pukulan nomor satu di dunia? Jangan banyak cincong, budak bentak si Kiok Chiang. Aku banyak cincong. Mengapa kau tak mau menanyakan? Keterangan yang jelas? Bukti sudah jelas. Perlu apa harus diselidiki lagi tindakanmu yang membabi buta, mengecewakan gelaranmu. Sebagai pukulan nomor satu di dunia. Kabar yang mengatakan kau. Banyak membunuhi jago-jago golongan hitam dan putih, kiranya tak salah. Merah padam seketika wajah jago nomor satu di dunia itu. Rupanya kau mengoceh tak keruan, budak hina bentaknya marah. Hektometer, kau tak merasa bahwa sepak terjangmu beberapa tahun ini menimbulkan kemarahan kaum persilatan. Karena malu, si Kiok Chiang tak mau mundur setapak, serunya, andai kata benar, kau pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap aku. Kata-kata itu berarti suatu pengakuan. Dan timbulah keputusan Chian Hang untuk melenyapkan benggolan ini. Hari ini aku hendak menjatuhkan kau di bawah telapak tanganku serunya. Kau menantang adu pukulan. Hektometer, rupanya kau memang hendak cari mati. Siapa yang bakal mati nanti, belumlah ketahuan. Jangan keburu menepuk dada berkokok dulu seru Chian Hang. Jago nomor satu di dunia akan jatuh di tanganmu. Ho, ho, sungguh lucu sekali. Memang aku hendak meminta kehadiran sekalian jago-jago dari seluruh penjuru untuk menyaksikan kejatuhanmu. Seru Chian Hang dan dengan nada yang penuh kecongkakan ia berseru mantap. Dan hanya dengan sebuah jurus pukulan saja, kau tentu akan remuk. Satu jurus? Eh, rupanya pikirannya tidak beres. Aku bukan orang edan dan bukan mimpi. Buktikanlah sendiri seru Chian Hang. Silahkan. Chian Hang segera bersiap. Kedua tangannya dilempangkan ke muka dada. Melihat itu si Kyok Chiang agak terkejut. Buru-buru ia bersiap-siap. Walaupun selama ini si Kyok Chiang belum pernah mendapat tanling, tetapi entah bagaimana ia tak berani memandang rendah pada pemuda yang dihadapannya saat itu. Berpuluh-puluh pasang metel, tetamu terpaku tegang. Tersangka. Dua jago berhadapan saling tantang-menantang. Yang satu tokoh silat yang digelari sebagai Tian Hitet Chiang atau pukulan nomor satu di dunia. Lawannya seorang pemuda tak terkenal yang berani sesumber akan menjatuhkan si Kyok Chiang dalam satu jurus saja. Tegang-mergang, napas sekalian tetamu pun serasa berhenti. Setelah pasang kuda-kuda, mulailah Chian Hang gerakan kedua tangannya mendorong ke muka. Dan si Kyok Chiang pun bergerak untuk menyongsongnya. Sekalian tetamu dalam pesta perjamuan kawin saat itu adalah tokoh-tokoh persilatan. Pesta perjamuan kawin saat itu adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Mereka jelas menyaksikan bahwa gerakan ilmu pukulan dari kedua orang itu hampir sama. Suatu hal yang mengejutkan hati sekalian orang. Namun mereka tak berani buka suara. Ketika menyaksikan bagaimana gerakan si pemuda melancarkan serangannya, tergetarlah hati si Kyok Chiang. Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak penuh kecemasan, loya, loya, celakalah. Si Kyok Chiang terkejut dan hentikan tangannya. Yang muncul dan berteriak itu seorang bujang perempuan. Mengapa serunya? Wajah bujang perempuan itu pucat lesi dan dengan suara gemetaran ia berseru, nyonyah-nyonyah dibunuh orang. Seketika gemparlah sekalian hadirin. Mereka yang bermula terkejut menyaksikan pertempuran tuan rumah lawan seorang pemuda tak dikenal, tiba-tiba beralih hiruk pikuk mendengar berita yang mengejutkan itu melihat tuan rumah hentikan pukulannya. Cian Hong pun tak mau menyerang. Tampak sepasang metu si Kyok Chiang berapi-api. Kapan peristiwa itu terjadi serunya? Sahut bujang perempuan, beberapa hari ini nyonya sibuk sekali mengurus persiapan pernikahan Kong Chu. Tadi pagi ketika ke atas, beliau merasa kurang enak badan dan kembali masuk ke kamar. Beliau pesan jangan diganggu, sampai nanti setelah upacara perkawinan mulai, barulah boleh dibangunkan. Tetapi ketika tadi hamba membangunkan, ternyata nyonyah sudah meninggal. Berapa lama ia mati? Kira-kira tiga jam yang lalu. Tiga jam, si Kyok Chiang mengulang. Tiba-tiba ia bertanya pula, terluka di bagian mana? Di bagian dada sahut bujang perempuan dengan gemetar. Dengan senjata apa sebatang pedang pandak mana? Pedang itu, hamba tak berani mencabut, masih tertanam di dada nyonyah. Si Kyok Chiang menggerung keras. Segera ia menuju ke dalam kamar istrinya. Ruang perjamuan menjadi kacau. Chuan rumah dan puteranya masuk ke dalam, tetamu pun hiruk pikuk membicarakan peristiwa pembunuhan yang hebat ini. Chian Hang barpaling dan bertanya kepada si tukang ramal tua, tahukah kau siapa pembunuhnya? Tukang ramal tua itu kerutkan dahi, ujarnya, pembunuhan ini hebat benar. Tetapi samar-samar dapatlah kuduga. Peristiwa itu pelik sekali. Salah urus mungkin akan menimbulkan pertumpahan. Darah hebat. Peristiwa ini dapat menjadi alamat akan timbulannya banjir darah di dunia persilatan. Chian Hang terlongong-longong. Sekonyong-konyong si Kyok Chiang lari tergopoh-gopoh keluar. Tangannya mencekal sebatang pedang pandak yang masih berlumuran darah. Bersama dia ikut orang tua berbaju biru yang bertugas menerima bingkisan dan para tetamu yang datang. Beberapa saat orang tua itu tampak berbisik-bisik kepada si Kyok Chiang. Si Kyok Chiang segera melangkah ke hadapan Chian Hang. Chian Hang tersentak kaget demi melihat pedang yang berada di tangan cuon rumah. Hai, apakah itu bukan pedang samar nyawa pikirnya? Budak, apakah kau bukan orang shiko tiba-tiba si Kyok Chiang? Menegurnya. Pertanyaan sekasar itu menimbulkan kemarahan Chian Hang. Sahutnya tak kurang getas, benar. Dan berkatalah si orang tua baju biru kepada si Kyok Chiang, Memang benar dia. Sambil menunjukkan pedang sambar nyawa, si Kyok Chiang berseru, Kau tentu tak asing dengan pedang ini. Karena memang pedang itu diberikan si orang tua tukang ramal kepada orang tua baju biru, Tak dapatlah Chian Hang menyangkal. Tahu pun tidak mengherankan sahutnya. Tidak heran. Tidak heran ulang si Kyok Chiang dengan penuh kemarahan. Mukanya segera mengembangkan hawa pembunuhan. Budak Hina Shiko, kau benar-benar ganas dan peratnya. Ganas Chian Hang terbeliak kaget. Jangan pura-pura pilon bentak si Kyok Chiang, Seorang lelaki kalau sudah berani berbuat tentu berani bertanggung jawab. Karena nyata kau tak memandang matuk kepadaku, Maka hari ini aku hendak minta pelajaran ilmumu yang sakti itu. Aku tak membunuhnya Chian Hang berteriak kaget. Dengan bukti pedang ini, hei budak Kina, siapapun tentu. Percaya kaulah pembunuh istriku. Tanda petik. Si Kyok Chiang berpaling kepada para tetamu, Serunya, apakah saudara-saudara menganggap kata-kataku itu salah? Seketika hirup pikuklah sekalian tetamu membenarkan ucapan cuon rumah. Pucatlah seketika wajah Chian Hang, dipandangnya orang tua tukang ramal itu. Apakah kau masih menyangka lagi tegur si Kyok Chiang? Aku tak membunuhnya teriak Chian Hang. Apakah di hadapan sekalian tokoh-tokoh silat di sini, kau berani ku geledah? Perlu apa teriak Chian Hang? Untuk menentukan kau bersalah atau tidak. Jika aku tak dapat menemukan pedang semacam ini di badanmu, Segera aku akan bunuh diri selaku menebus dosa kepadamu. Pucatlah Chian Hang. Bersambung.